Salah satu OPD penghasil pendapatan di Kota Padang ialah Dinas Perhubungan, Retribusi Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Dinas Perhubungan Kota Padang hingga akhir November 2022 masih di angka 60,45 persen dengan jumlah nominal 5,1 miliar rupiah lebih. Jumlah tersebut masih kurang dari target yaitu 9,1 miliar rupiah dengan sisa waktu jelang akhir tahun yang hanya kurang dari satu bulan lagi. Kadis Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Shani menyebut, saat ini ada tunggakan akumulasi sejak 20 tahun lalu dan saat ini sedang proses penghapusan rekomendasi dari BPK dengan jumlah tunggakan sebanyak 3,7 miliar rupiah. Penghapusan tersebut dilakukan agar tidak membebani target PAD Dinas Perhubungan Kota Padang. Pendapatan parkir dan uji KIR merupakan penyumbang PAD terbanyak di desub Kota Padang. Hingga akhir November ini pendapatan parkir bersama tunggakan ada sebanyak 5,4 miliar rupiah. Sementara KIR sebanyak 2,7 miliar rupiah. Dirinya optimis di akhir tahun bisa mencapai 3 miliar rupiah karena pihaknya terus melakukan penertiban terkait KIR. Sehingga mereka banyak melakukan uji KIR. Untuk mencapai target PAD tahun 2022, dirinya mengaku optimis apabila tercapai 5,5 miliar pada akhir tahun. Maka akan tercapai PAD di luar tunggakan tersebut. PAD Dinas Perhubungan Alhamdulillah saat ini sudah sangat signifikan naiknya daripada tahun lalu. Dan kita sudah bisa memprediksi bahwa akhir tahun di luar tunggakan yang memang tunggakan ini sudah akumulasi dari 20 tahun yang lalu setiap tahun ada tunggakan. Nah sekarang sedang dalam proses penghapusan yang rekomendasi dari BPK kita hapus tunggakan itu sehingga tidak membebani dari target PAD Dinas Perhubungan. Berapa tunggakan itu Pak? 3,7 miliar totalnya semua. Jadi kalau seandainya tanpa tunggakan, di luar tunggakan, maka di sub bisa mencapai di atas 100% pada tahun ini Alhamdulillah. Tapi dengan angka tunggakan ini, kita pencapaian minimal itu kita bisa di angka 60,45%.